Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz, apaan mau nanya kalau misalnya kita mau sholat nah itu tuh kayak ada keluar-keluar gitu air pencing serasa-rasanya itu batalkah sholat kita? terima kasih Ustadz Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb ini pertanyaannya Pak Ustadz, saya mau sholat tapi kayaknya ada pipis yang keluar batalkah sholatnya? ya sebenarnya sih pertanyaannya kurang nyambung begini, kalau mau sholat berarti kan sholatnya belum, berarti kan belum batal maka pertanyaannya mungkin yang benar adalah batalkah wudunya karena kalau wudunya batal berarti sholatnya gak sah kan gitu ya, oke kita akan jawab begini memang kalau kita bicara mengenai najis tidaknya apa namanya airif kencing, sepakat najis, terus kalau najis barangnya, tapi kalau batal atau tidaknya, kalau memang benar-benar keluar berarti wudunya batal, kalau memang benar-benar keluar hanya saja memang ini nanti jangan sampai keliru antara hati-hati dengan was-was ini hampir-hampir mirip karena kadang-kadang ada orang sampai hati-hatinya terceremus kepada kasus was-was kalau kita lihat sebuah keyakinan itu tidak bisa digagalkan oleh keraguan maka kalau kita pas mau sholat kok kerasa kita keluar maka kita yakinkan diri kita dengan cara apa? kita bisa yakinkan sebelum kita wudu kita yakinkan dengan pas pipis itu kita selesaikan namanya istibrok dengan cara apa? nanti para ulama berbeda-beda ada yang bilang tanah no dehem ada yang bilang urut kemaluan tiga kali ini untuk istibrok tapi kalau sudah istibrok maka ini sudah keyakinan pertama bahwasanya kita yakin tidak keluar lagi kalau seperti itu berarti kalau kayaknya keluar itu kan keraguan maka tidak bisa menggagalkan keyakinan itu tapi kalau kurang yakin juga kita akan lihat misalnya nih kalau pas keluar kita lihat oh ternyata benar ada keluar berarti ini sebagai indikator kalau kerasa seperti itu berarti keluar kalau kita lihat kayaknya kerasa kok tidak keluar berarti tidak nah di poin ini nih kalau kita lihat memang kita bisa lihat kita pertama adalah menghilangkan keraguan dengan istibrok tadi oke yaitu bisa dengan istibrok itu dengan dehem atau dengan mengurutnya tiga kali kalau sudah kita lakukan kok seperti keluar sebenarnya ada cara lagi yaitu dengan disiram apa namanya setelah wudu kalau kita lihat misalnya ini Imam Ibnu Kudamah di dalam kitabnya Al-Muhni beliau menceritakan tentang kejadian di zaman Imam Ahmad kolah hambal saya pernah nanya kepada Imam Ahmad fakukultu atawaddu'u wa astabri'u saya sudah wudu dan saya sudah istibrok wa ajitu finofsi anikut ahdastu ba'du tapi kerasa kayaknya itu saya hadah setelahnya kolah Imam Ahmad menjawab idatawaddu'u tafas tabri'u kalau memang kamu wudu istibrokkan wakut kafan minmain dan kamu ambil satu apa satu genggam air siramkan kepada faroshahu ala farjik kemudian farjimu diseram ke air walatal tafid ilaihi fa'ennawayat habu insyaallah dan kamu gak usah hirukan kalau memang nanti kejadian seperti keluar kenapa? karena bisa jadi itu was-was makanya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majum menyebutkan bahwasanya orang boleh istibrok dengan cara apapun tapi kata beliau kalau bisa jangan sampai kepada penyakit was-was artinya apa? kalau seperti keluar berarti awalnya adalah kita suci kita suci itu keyakinan kalau seperti kalau kita tidak bisa buktikan bahwasanya itu keluar maka tidak bisa menggagalkan bahwasanya kita tetap suci tapi kalau kita ragu boleh kenapa? karena dalam agama itu sebenarnya begini kita itu sholat asalkan kita yakin tidak najis apa namanya? bukan asalkan kita itu tidak yakin bahwasanya itu najis maka itu boleh dalam kasus tadi kalau memang kerasa dan kita buktikan tidak ada berarti itu was-was kalau was-was berarti gak usah dihiraukan sebagaimana pernyatanya Imam Mahmat karena kadang-kadang orang itu berhati-hati sampai kepada was-was bedanya apa? kalau hati-hati itu dengan realita yang ada oh ternyata dia punya penyakit salisilbol atau beser misalnya oh berarti dia benar itu namanya hati-hati tapi kalau was-was itu memang tidak ada bukti sama sekali tapi kerasa seperti dan di dalam agama keyakinan tidak bisa digagalkan dengan keraguan maka ini kita pastikan kalau memang tidak ada berarti ya bukan najis dan bukan hadas dan kita boleh sholat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih